ini tadi saya sudah singgung ada berapa macam routing yaitu ada dua ada routing statis untuk topologinya seperti ini ya ada dua router untuk konfigurasinya seperti ini ini saya konfigurasi di Sisko kalau di mikrotik pun sama ya IP root Oke ini ada routing dinamis saya akan jelaskan sedikit nah contoh nih ada tiga nih contoh si PC2 mau ke PC3 nah dia lewat mana nih Oke nah R1 dia tahu nih mau berbagi mau berbagi ke R2 karena dia sudah mengetahui jalur-jalur mana yang dilewati begitu pun R2 atau R2 dia pun membagi semua routing tablenya kepada R1 maka PC2 akan bisa terhubung ke PC3 nah bespat bespat ini apa sih bespat ini adalah ya menentukan jalur terbaik jika salah salah satunya mungkin router ada yang down atau ada yang intermittent gitu portnya ada yang terputus nah itu bespat fungsinya buat menentukan jalur yang terbaik untuk mencapai tujuannya gitu ya Hai nah ini ada gambaran sikat untuk apa itu RIP apa itu OSPF dia menggunakan apa metriknya karena untuk RIP menggunakan teknologi distance vector atau routing yang hanya melihat arah dan jarak menuju satu jaringan tujuan RIP tidak memiliki peta yang lengkap tentang jaringan yang ada jadi RIP ini semisal ada tiga router dia ya harus melangkai ya melangkai hop hopcon gitu ya harus satu-satu gitu karena dia tidak punya peta jaringan atau table routing gitu ya berbeda dengan OSPF ini metriknya dia pakai bandwidth our link stat ya link stat ini table routingnya peta jaringan dan menghitung semua rute yang terbaik terbaik dari peta ini dari map ini sebenarnya masih banyak ya ada IAJRP ada IACS ada BGP tapi saya membahasnya kali ini IJP atau IJP aja ya karena ada dua tuh IJP dan EJP EGP kalau IGP itu interior gateway protocol kalau eh gateway emang gue pikir enggak ya exterior gateway protocol lalu eh saya akan coba untuk menampilkan ya menampilkan untuk best part tersebut antara dua metrik itu di sini eh contoh RIP ya dia menggunakan hopcon nah hopcon itu dia tidak peduli gitu ada maksudnya ada bandwidth berapa dia hanya menghitung eh ada router di depannya gitu ya yang dia tahu karena metriknya adalah hopcon lalu berbeda halnya dengan OSPF atau link stat ya dia lebih ke bandwidth atau kos kos ini dalam mikrotik juga bisa dirubah-rubah sendiri sesuai dengan mungkin bisa jadi load balancing gitu ya di mikrotik bisa dirubah untuk hopnya eh untuk kosnya maaf untuk kosnya nah dia kalau OSPF bespeknya biasanya dia memilih bandwidth yang eh sebenarnya terbesar ya terbesar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih